oke bisa terlihat ya disini bahasan kita hari ini tentang asimptot hiperbola kemudian persamaan garis singgung hiperbola kalau untuk rotasi itu sudah dibahas belum sebelum ITS sudah belum belum ya kalau kayak yang translasi itu mungkin enggak disini tapi di geometri transformasi sudah ambil mata kuliah geometri transformasi belum untuk kelasnya belum ada oh belum ya oke nanti coba kita sebenarnya ini tidak berkaitan ya antara hiperbola dengan rotasi sistem koordinat gitu ya karena apa namanya cuma saya lihat di RPS-nya ada ini ya ada rotasi gitu tapi mungkin enggak jadi nanti nanti coba kita apa namanya pelajari ya tapi mungkin tidak terlalu mendalam gitu karena kalau enggak salah ini akan dipelajari lebih dalam lagi di mata kuliah geometri transformasi nanti ada translasi ada dilatasi ada rotasi dan seterusnya gitu nah ini tidak terkait ya satu sama lain antara hiperbola dengan rotasi kayak yang berkaitan dengan hiperbola yang mau kita pelajari hari ini ada tentang asim talk dan juga persamaan garis singgung gitu ya nah sebelumnya saya mau konfirmasi dulu video yang saya upload di LMS sudah dibuka belum sudah sudah belum sudah ya oke jadi apa namanya amul-amul bisa lebih nyambung ke sini ya untuk materi hari ini nah kalau di sini ada asim talk superbola ya seperti yang sudah saya sampaikan di video untuk pertemuan ke-11 itu tentang hiperbola hiperbola itu sama seperti elips ada yang pusatnya 0,0 ada yang pusatnya itu di bukan 0,0 misalnya di H,K gitu ya nah ada di masing-masing juga ada hiperbola horizontal ada hiperbola vertikal gitu ya nah ini setiap jenis hiperbola pasti punya asim talk asim talk karena nanti berarti ada asim talk pada hiperbola yang pusatnya 0,0 yang ya dibahasan hari ini juga asim talk pada hiperbola yang pusatnya H,K nah ini sebenarnya kemarin sudah diberikan ya di materi yang pekan lalu itu tapi kita coba bahas kembali jadi kalau apa namanya hiperbola yang pusatnya 0,0 itu kan apa persamaan umumnya adalah X kuadrat per A kuadrat dikurang Y kuadrat per B kuadrat gitu ya sama dengan 1 di ini X kuadrat per A kuadrat dikurang Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 adalah persamaan hiperbola yang pusatnya 0,0 gitu nah bentuknya seperti ini ya bentuknya seperti ini 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 adalah hiperbola yang apa horizontal gitu ya yang pusatnya itu ada di sumbu X sumbu mayornya itu ya atau sumbu nyatanya itu ada di sumbu X berarti puncaknya juga ada di sumbu X nah ini seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa titik C pada hiperbola itu C itu nilainya lebih besar dari A ya berbeda dengan ellipse yang mana A nya itu lebih besar dari B maupun C kalau di hiperbola yang C itu nilainya lebih besar dari A maupun B nah ini adalah persamaan dari hiperbola yang pusatnya 0,0 dan merupakan hiperbola horizontal gitu nah disini berarti ada dua buah asimtot ya asimtot yang pertama dan asimtot yang kedua nah juga sudah saya jelaskan bahwa untuk memperoleh persamaan dari garis asimtot tersebut kita bisa elaborasi dari persamaan parabolanya ya ini ada kalau di semuanya dikalikan dengan A kuadrat B kuadrat kita peroleh persamaan umumnya jadi B kuadrat X kuadrat dikurang A kuadrat Y kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat gitu ya berikutnya kita jadikan persamaan ini menjadi persamaan Y sama dengannya jadi ini kita sisakan A kuadrat Y kuadrat nya di ruas kiri maka ruas kanannya menjadi B kuadrat X kuadrat dikurang A kuadrat B kuadrat kalau kita faktorkan yang ruas kanan jadi A kuadrat Y kuadrat sama dengan B kuadrat dikalikan dengan X kuadrat min A kuadrat atau Y kuadrat sama dengan B kuadrat dikalikan dengan X kuadrat min A kuadrat per A kuadrat sehingga kita peroleh Y itu ini kan kalau Y kuadrat nya seperti ini berarti Y sama dengan plus minus dari akar ini Berarti Y sama dengan plus minus dari akar B kuadrat Dikalikan dengan X kuadrat min A kuadrat per A kuadrat B kuadrat per A kuadratnya bisa kita keluarkan dari akar Sehingga diperoleh Y sama dengan plus minus B per A Dikalikan dengan, nah ini sisanya di dalam akar Akar dari X kuadrat min A kuadrat Karena asimtot itu, seperti yang saya sudah jelaskan Bahwa asimtot itu adalah garis yang menyentuh parabolanya ini Menyinggung parabolanya ini jauh sekali di titik tak hingga Kalau yang sebelah kanan ini Kalau yang sebelah kiri berarti dia menyentuhnya jauh di titik minus tak hingga Seperti itu ya, sehingga nilai A ini bisa kita abaikan Bisa kita abaikan nilai A-nya Sehingga kita peroleh persamaan dari asimtot Untuk hiperbola yang pusatnya 0,0 Hiperbola horizontal ini Y itu sama dengan plus minus B per A Akar dari X kuadrat saja Karena nilai A-nya bisa diabaikan Akar dari X kuadrat itu adalah X Maka diperoleh persamaan yang pertama itu Y sama dengan B per A X Nah, persamaan garis asimtot yang kedua adalah Y sama dengan negatif B per A X Nah, itu ya Adalah persamaan asimtot Untuk parabola horizontal yang pusatnya 0,0 Nah, ini ya tadi penjelasannya Karena asimtot merupakan garis yang melewati titik pusat Dan menyinggung hiperbola jauh di jauh tak terhingga Maka ketika nilai X semakin besar dan mendekati tak hingga Maka nilai A-nya menjadi tidak berpengaruh Bisa diabaikan Sehingga persamaan garis asimtot pada hiperbola horizontal yang pusat dan lukmenol adalah B per A X Plus minus ya Karena ada dua garis asimtot Seperti itu Nah, ini contohnya Tentukan persamaan asimtot dari hiperbola Y kuadrat min 2 X kuadrat sama dengan 8 Oke, berarti kita identifikasi dulu nih Kita identifikasi dulu Mana A-nya, mana B-nya Kita ubah ke persamaan baku ya Berarti semua sukunya kita bagi dengan 8 Sehingga diperoleh persamaan bakunya Y kuadrat per 8 Dikurang X kuadrat per 4 Atau 2 X kuadrat per 8 Itu kan X kuadrat per 4 Sama dengan 1 Nah, kita lihat di sini Berarti nilai A-nya itu yang lebih besar A-nya adalah A kuadrat itu 8 Berarti A-nya adalah 2 akar 2 Kemudian B kuadratnya adalah 4 Sehingga B-nya adalah 2 Oleh karena itu Kita gunakan persamaan asimtot Untuk hiperbola yang pusatnya 0,0 Yaitu Y sama dengan plus minus B per A X B-nya 2 akar 2 Eh, sorry B-nya 2 A-nya 2 akar 2 Itu kalau kita Rasionalkan bentuk pecahan ini Menjadi Kita kalikan ya Pembilang dan penyimutan dengan akar 2 Sehingga diperoleh Y sama dengan plus minus setengah akar 2 X Berarti ada Dua garis Persamaan garis asimtot Asimtot yang pertama Persamaannya Y sama dengan setengah akar 2 X Kemudian yang kedua Y sama dengan minus setengah akar 2 X Itu ya Itu untuk menentukan persamaan asimtot Oke, sekarang bagaimana kalau hiperbolanya Pusatnya di H komak Ya, hampir sama ya Untuk menurunkan persamaan ini Ya, persamaan hiperbolanya kan X min H pangkat 2 per A kuadrat Dikurang Y min K pangkat 2 per B kuadrat Sama dengan 1 Kita kalikan ke dua ruasnya Misalnya dengan A kuadrat B kuadrat Misalnya atau kalau disini Dibuat Y min K kuadratnya langsung diletakkan di sisi kiri ya Di ruas kiri Berarti di ruas kanannya itu adalah 1 Dikurang Nah, ini X min H pangkat 2 per A kuadrat Kemudian min B kuadrat Ini langsung aja ya Tapi kalau misalnya tadi mau diuraikan Masing-masing ruas dikalikan dulu dengan A kuadrat B kuadrat Juga nanti hasilnya akan sama Nanti akan diperoleh Persamaan ini adalah Y min K Sama dengan plus minus B per A Akar pangkat 2 dari X min H pangkat 2 Dikurang 1 Nah Dengan alasan yang sama tadi ya Karena asimtot ini merupakan garis yang meluat titik pusat Pusatnya H komaka kan Kemudian menyinggung hiperbola Jauh di jauh tak terhingga Maka ketika nilai X-nya semakin besar Dan menekat di tak hingga Maka nilai 1 tadi ini ya Menjadi tidak berpengaruh Sehingga nilai 1 ini bisa diabaikan Sehingga diperoleh Persamaannya adalah Y min K Sama dengan plus minus B per A Akar pangkat 2 dari X min H pangkat 2 Nah berarti Ini jadi persamaan asimtotnya Itu superbola yang pusatnya K komaka Jadi mirip-mirip seperti yang tadi ya Yang pusatnya 0,0 Hanya disini ada pengurangnya Variable Y dikurangkan dengan K Kemudian variable X dikurangkan dengan K Dimana K komaka adalah pusat parabola Ini ada contoh Diketahui persamaan hiperbolanya adalah 25Y kuadrat Min 144 X kuadrat Min 300 X Min 288 Y Min 2844 sama dengan 0 Tentukan persamaan asimtotnya Kalau bentuknya seperti ini Sudah pasti pusatnya bukan di 0,0 ya Kita ubah ke bentuk kanonik ya Kira-kira X min berapa kuadrat Yang mendekati nilai 300 X Nah Disini ternyata bisa di Apa namanya Di Sederhanakan dulu ya Disini yang Y-nya ini di Eh sorry Ini ada kesalahan Maaf mohon maaf Ini harusnya bukan 25Y kuadrat Tapi 25X kuadrat Nanti diperbaiki ya Bukan 25Y kuadrat Tapi 25X kuadrat Min 144 Y kuadrat Min 300 X Min 288 Y Min 2844 sama dengan 0 ya Sehingga disini X-nya itu kita Kelompokkan ya Yang variable X dengan X kuadrat Variable Y kuadrat dengan Y Dikelompokkan ya Konstantanya kita Pisahkan di luas kanan Ini di Faktorkan Jadi 25 Dikalikan dengan X kuadrat Min 12X Ini Min 144 Kemudian dikalikan dengan Y kuadrat plus 2Y Sama dengan 2084 Yang bentuk X kuadrat Min 12X-nya ini Bisa kita ubah Jadi X Min 6 pangkat 2 Nanti kan hasilnya X kuadrat Min 12X Plus 36 kan Makanya kita Kurangkan lagi dengan 36 Demikian juga yang Y kuadrat Plus 2Y Ini bisa di Ubah jadi bentuk Y plus 1 Pangkat 2 Jadi Y kuadrat Plus 2Y Tapi ketambahan Plus 1 Maka kita harus Kurangkan lagi Dengan min 1 Jadi 25X Min 6 pangkat 2 Nah ini 25-nya Dikalikan dengan Negatif 36 Jadi negatif 900 Di sini negatif 144 Dikalikan dengan Negatif 1 Jadi plus 144 Sehingga kita Peroleh bentuk 25X Min 6 pangkat 2 Nah ini Yang Y-nya Min 144 Y plus 1 Pangkat 2 Nah ini konstantanya Menjadi 2844 Dikurang 144 Ditambah 900 Nah diperoleh 25 Dikalikan X Min 6 pangkat 2 Dikurang 144 Dikalikan dengan Y plus 1 Pangkat 2 Ini hasilnya 3600 Untuk menjadi Persamaan baku Bisa kita Bagi semua Sukunya dengan 3600 Sehingga diperoleh Bentuk bakunya Persamaan bakunya Adalah X Min 6 pangkat 2 Per 144 Dikurang Y plus 1 Pangkat 2 Per 25 Sama dengan 1 Nah sehingga bisa kita Identifikasi A kuadratnya Adalah 144 B kuadratnya Adalah 25 Kemudian Pusatnya itu Adalah H, K Yaitu 6, Min 1 Karena ini kan Awalnya X min H Ini Y min K Berarti H nya adalah 6 K nya adalah Negatif 1 Seperti itu ya Berarti A nya 12 B nya 5 Persamaan asibatnya Menjadi Y min K Ini salah juga ya Misalnya Harusnya K nya tadi berapa K nya itu Negatif 1 ya Jadi menjadi Y Dikurang Negatif 1 Jadi Y plus 1 Y plus 1 Sama dengan Plus minus B per A nya B nya 5 A nya 12 X min H X min 6 Jadi Diperoleh Y nya sama dengan 5 per 12 X Yang satu ya Dikurang 5 per 2 Ini harusnya Dikurang 1 Gitu ya Kemudian yang satu lagi Y sama dengan Min 5 per 12 X Plus 5 per 2 Kemudian ini Dikurang 1 Nanti ini mungkin Perlu diperbaiki Hasilnya Tugas Tugas Yang Pekan lalu ya Tugas Pertemuan 11 Juga Kalau tidak salah Ada Apa namanya Soal Yang Diminta Untuk mencari Persamaan asimtot Jadi kurang lebih Pengerjaannya Seperti ini Ya Oke Sampai Sini dulu Berkaitan dengan Persamaan asimtot Apakah ada yang ingin Ditanyakan Sebelum kita lanjut Ke Materi berikutnya Oke Baik Mementara belum ada ya Kita boleh Lanjut ke Yang berikutnya Yaitu persamaan Garis Singgung Hiperbola Ya Namanya Garis Singgung Kita Sudah Tahu ya Pasti dia akan Melalui Satu titik Nah Kemudian Untuk menentukan Persamaan garis singgung Ini Bisa Dengan Beberapa cara Yang pertama Ketika diketahui Satu titik Yang Titik singgung Ketika diketahui Titik singgungnya Yang kedua Ketika Gradien dari garis singgung Tersebut Diketahui Nah Yang kedua Ketika Apa namanya Diketahui Dua titik Lain Eh sorry Dua titik Yang dilalui Garis tersebut Di antara Dua paribola Tentunya Eh dua Hiperbola Karena kalau Hiperbola kan Hanya satu titik Ya misalnya Kita lihat Pada gambar ini Ini yang Kurva warna hijau Ini adalah Hiperbolanya Kemudian Garis yang warna biru Ini adalah Garis singgungnya Nah kalau kita Lihat Garis Singgung Ini kan Menyinggung Hiperbola Di satu titik Nah kemudian Kalau di Antara Di ruang Antara Hiperbola ini Kan pasti Banyak titik Yang dilalui Kan gitu ya Ketika dua titik Di sini Diketahui Maka kita bisa Menentukan Persamaan garis singgungnya Gitu Atau Ketika Satu titik Yang bersinggungan Dengan Hiperbola ini Diketahui Kita juga bisa cari Persamaan garis singgungnya Atau Yang berikutnya Ketika gradien Garis singgung tersebut Diketahui Nah ini Kita kombinasikan Pengetahuan tentang Hiperbola Dengan pengetahuan Tentang Persamaan garis lurus Oke Ini Beberapa kondisi Yang perlu diperhatikan Berkaitan dengan Posisi titik Terhadap Hiperbola Nah Ini bisa Di antara Dua hiperbola Titiknya Ya Kayak titik A Titik B Titik C Nah ini kan Titik-titik yang berada Di antara dua hiperbola Itu ya Nah Misalnya diketahui Titik A Itu adalah 4,4 Kemudian titik B Ini 3,6 Kemudian titik C Ini adalah Min 3,3 Gitu ya Nah Titik ini Akan memenuhi persamaan ini Misalnya titik-titik tersebut Koordinatnya adalah A,B A,B Maka Eh sorry Titik-titik tersebut Misalnya Apa namanya Koordinatnya adalah X1,Y1 Maka akan dipenuhi kondisi X1 dikurang A Per H Pangkat 2 Dikurang Y1 Min B Per K Pangkat 2 Itu nilainya Kurang dari 1 Gitu ya Kurang dari 1 Dimana A dan B nya ini ya Yang berkaitan dengan Sumbu mayat dan sumbu minornya Kemudian H,K Ini adalah Apa namanya Pusat Hiperbola Kalau ini pusatnya Di 0,0 Pada gambar ini Nah sehingga Kalau Pada gambar ini Misalnya Persamaannya X kuadrat per 4 Dikurang Y kuadrat per 4 Sama dengan 1 Nah Kalau titik tersebut Pada Hiperbola Maka berlaku Persamaan ini Nah ini kan Contoh titik A 2,0 Dengan titik B 4,2 akar 3 Nah ketika titik Ini Di Substitusi Kepersamaan X1 Min A Per H Dikurang Y1 Min B Per K Itu Y kuadrat Itu akan Sama dengan 1 Nah kita Coba Kaba substitusi Misalnya titik A 2,0 Substitusi Kepersamaannya Berarti X1 nya kan 2 ya Berarti 2 kuadrat 4 4 per 4 1 Dikurang Y kuadrat nya kan 0 0 per 4 0 Nah maka hasilnya kan benar Sama dengan 1 Coba di cek juga Kalau misalnya X1 nya diganti 4 Y1 nya diganti 2 akar 3 Nah nanti Akan Diperoleh Nah hasil Ini kan 4 kuadrat itu 16 per 4 ya Sama dengan 4 2 akar 3 Dikuradratkan Menjadi 12 per 4 3 Jadi 4 dikurang 3 juga Sama dengan 1 Jadi ini kita bisa cek Ketika titik Yang tadi Yang diantara 2 hyperbola itu 4,4 Ini disubstitusi Kepersamaan Hyperbolanya 4 kuadrat Itu 16 16 per 4 Itu 4 ya Dikurang 4 kuadrat Per 4 Nah hasilnya 0 0 ini kan Kurang dari 1 ya Jadi memenuhi Persamaan ini Gitu ya Jadi Kalau Titik Ada titik Yang berada Di antara 2 hyperbola Nah ketika kita Substitusi Ke persamaan Hyperbolanya Nah itu Pasti Nilainya Kurang dari 1 Ke Sebelah kiri Persamaan yang Sebelah kiri Kurang dari 1 Tapi kalau titik tersebut Hyperbola Jelas dia sama dengan 1 Karena kan Persamaan ini kan Adalah persamaan yang Merepresentasikan Titik-titik Pada hyperbola Titik-titik Di hyperbola Sehingga ketika titik-titik Ini Disubstitusi Ya pasti akan Memenuhi persamaan ini Persamaan sama dengan 1 Seperti itu ya Itu posisi titiknya Nah Posisi Yang ketiga Itu kalau titiknya itu Ada di dalam Salah satu Hyperbola Ya Contohnya A ini kan 3,2 B Ini 3,2 Ini adanya di dalam Hyperbola ya Bukan pada Hyperbola Kemudian Titik B Disini ada 4,1 Dia juga di dalam Hyperbola yang Kurva yang sebelah kanan Nah Di dalam Hyperbola yang kurva Sebelah kiri Misalnya ada Min 5,0 Itu juga ada Dalam hyperbola Ketika kita Substitusi Kepersamaan Hyperbolanya Nah Ini Tidak menjadi sama dengan 1 Melainkan lebih dari 1 Jadi Beberapa posisi titik Terhadap Hyperbola Dan kaitannya dengan Persamaan Hyperbola tersebut Jadi ada yang Di antara Dua hyperbola Ada yang pada Atau di Hyperbolanya Kemudian Ada juga yang Di dalam Hyperbola Masing-masing Punya Apa Nilai tersendiri Ketika Disitusi Kepersamaan Hyperbola Seperti itu Nah Berikutnya Yang berkaitan dengan Gradien Garis Singgung Hyperbola Nah Jadi Hyperbola kan Ada yang Horizontal Ada yang Vertikal Nah Untuk Hyperbola Horizontal Gradiennya itu Tidak bisa Lebih kecil Dari B per A Dan Lebih besar Dari Negatif B per A Jadi Tidak Tidak akan Lebih kecil Dari B per A Dan tidak Lebih besar Dari Negatif B per A Kenapa Karena Kalau Dia Nilainya Lebih kecil Dari B per A Atau Lebih besar Dari Negatif B per A Garis tersebut Tidak akan Menyinggung Tapi Akan Memotong Hyperbola Nah Kalau Gradiennya Akan Sama Dengan B per A Garis Tidak akan Menyinggung Di satu Titik pun Seperti itu Malah Jadinya Nanti Mirip-mirip Asimtot Sehingga Untuk Memenuhi Kondisi Ketersinggungan Menyentuh Menyinggung Hyperbola Di satu Titik Maka Gradien Untuk Hyperbola Horizontal Itu Harus Lebih Dari B per A Atau Lebih kecil Dari Negatif B per A Perhatikan Untuk Hyperbola Horizontal M Itu Harus Menuhi Salah Satu Kondisi Ini Lebih Dari B per A Atau Kurang Dari Negatif B per A Nah Sebaliknya Kalau Hyperbola Yang Vertikal Gradien Gradien Berupa A per B A per B Ini Harus Gradien Ini Harus Lebih kecil Dari A per B Atau Lebih besar Dari Negatif A per B Jadi Gradien Untuk Hyperbola Vertikal Ini Nilainya Itu Harus Diantara Negatif A per B Dan A per B Jadi Tidak Boleh Lebih Besar Dari A per B Dan Tidak Boleh Lebih Kecil Dari Negatif A per B Karena Kalau Dia Lebih Besar Dari A per B Atau Lebih kecil Dari Negatif A per B Maka Garis Tersebut Akan Memotong Hyperbola Di Dua Titik Sedangkan Kalau Misalnya Sama Dengan A Per B Seperti Tadi Kondisinya Garis Tersebut Tidak Akan Memotong Ataupun Menyinggung Hyperbola Ini Tidak Akan Menyentuh Hyperbola Maka Nilai Gradiennya Untuk Hyperbola Vertikal Harus Diantara Negatif A per B Dengan A per B Lebih Dari Negatif A per B Kurang Dari A per B Itu Kondisi Kondisi Yang Perlu Diperhatikan Nah Sekarang Kita Masuk Ke Persamaannya Persamaan Garis Singgung Yang Pertama Ketika Dia Melalui Ditik Di Hyperbola Oke Kita Ingat Kembali Persamaan Uum Dari Garis Lurus Ketika Melalui Garis Tersebut Melalui Sebuah Titik Itu Persamanya Y Min Y1 Sama Dengan M X Min X1 Ketika Kita Mempelajari Persamaan Garis Lurus Dimana X1 Dan Y1 Ini Adalah Titik Yang Dilalui Garis Tersebut Kemudian M Ini Adalah Gradien Garis Tersebut Seperti Itu Kalau Ini Kaitannya Dengan Garis Singgung Hyperbola Berarti X1 Y1 Adalah Titik Singgung Di Hyperbolanya Dan M Adalah Gradien Garis Singgung Tersebut Nah Nah Ini Garis Singgung Hyperbola Yang Pusatnya 0,0 Kemudian Melalui Titik X1 Y1 Di Hyperbola Jadi Bagaimana Nilai M Nya Nah Ini Kita Kita Gunakan Persamaan Umum Hyperbola Persamaan Baku Hyperbola Yang Pusatnya 0,0 Itu kan X Kwadrat Per A Kwadrat Dikurang Y Kwadrat Per B Kwadrat Sama Dengan 1 Ingat Konsep Gradien Itu Sebagai Konsep Turunan Ketika Kita Turunkan Kedua Ruas Terhadap X Maka Kita Peroleh Turunan Dari X Kwadrat Per A Kwadrat Min Y Kwadrat Per B Kwadrat Terhadap X Menjadi 2 X Per A Kwadrat Dikurang 2 Y Per B Kwadrat DY DX Kemudian Di ruas Kanannya 1 Diturunkan Terhadap X Itu Sama Dengan 0 Sehingga Kita Bisa Cari Nilai DY DX Pertama Mungkin Cari Dulu 2 Y Per B Kwadrat DY DX Itu Sama Dengan 2 X Per A Kwadrat Sehingga DY DX adalah 2X Per A Kwadrat Dibagi Dengan 2Y Per B Kwadrat Atau Kalau kita Kali Jadi 2X Per A Kwadrat Dikalikan Dengan B Kwadrat Per 2Y 2 Nya Bisa Dicoret Sama-sama Dibagi 2 Sehingga Diperolah Nilai DY Per DX Nya X B Kwadrat Per YA Kwadrat Ini kan Konsep Gradien Garis Singgung Itu Adalah Konsep Turunan Sehingga Nilai Ini Adalah Nilai Gradien Garis Singgung Tersebut Diberoleh M Adalah X 1 B Kwadrat Per Y 1 A Kwadrat Sehingga Ketika kita Substitusi Ke Persamaan Garis Lurus Tadi Y Min Y 1 Sama Dengan M Dikali X Min X 1 Menjadi Y Min Y 1 Sama Dengan M Kita Substitusi Dengan X 1 B Kwadrat Per Y 1 A Kwadrat Dikalikan Dengan X Min X 1 Jadi Kita Peroleh Persamaan Garis Singgung Hiperbola Garis Singgung Hiperbola Yang pusatnya 0,0 Dan Melalui Titik X 1 Y 1 Seperti ini Y Min Y 1 Sama Dengan X 1 B Kwadrat Per Y 1 A Kwadrat Dikalikan Dengan X Min X 1 Nah Kalau Misalnya Mau Disederhanakan Lagi Ini kan Bentuknya Masih Kurang Familiar Dengan Persamaan Hiperbola Kita Lakukan Manipulasi Aljabar Terhadap Persamaan Tersebut Kita Misalnya Ini Apa Namanya Kita B Kwadrat Per Y1 Ini Dipindah Ke ruas Kiri Menjadi Y1 Per B Kwadrat Dikalikan Dengan Y Dikurang Y1 Atau Mudahnya Ini Dikalikan Dengan Y1 Per B Kwadrat Kedua Ruas Nanti Nanti Akan Diperoleh Y1 Per B Kwadrat Dikalikan Y1 Sama Dengan X1 Per A Kwadrat X Dikurang X1 Kemudian Ini Menjadi Y1 Y Per B Kwadrat Dikurang Y1 Kwadrat Per B Kwadrat Sama Dengan X1 X Per A Kwadrat Dikurang X1 Kwadrat Per A Kwadrat Jadi Kemudian Kita Apa Namanya Pindahkan Pindah Ruas Ini X1 Kwadrat Per A Kwadrat Ke Kiri Kemudian Y1 Y Per B Kwadrat Pindahkan Ke Ruas Kanan Ini Kita Peroleh Nilai Di Sini Kita Apa Namanya Kita Buat Ruas Kiri Ini Menjadi Sama Dengan Satu Ya Ini Kita Peroleh Ini Menjadi X1 X Per A Kwadrat Dikurang Y1 Y Per B Kwadrat Sama Dengan Satu Nah Jadi Ini Mirip Seperti Apa Namanya Persamaan Garis Menggunakan Persamaan Elips Kita Ganti X Kwadrat Jadi X1 X Y Kwadrat Kita Ganti Y1 Y Persis Juga Sama Dengan Persamaan Hiperbola Jadi Kita Cukup Mengganti X Kwadrat Jadi X1 X Y Kwadrat Jadi Y1 Y Sehingga Garis Ingung Hiperbola Yang Melalui Titik X1 Y1 Itu Adalah X1 X Per A Kwadrat Dikurang Y1 Y Per B Kwadrat Sama Dengan 1 Jadi Tadi Penurunannya Demikian Sehingga Diperoleh Nilai Ini Nah Kemudian Ini Kesimpulannya Itu Kalau yang Pusatnya 0,0 Nah Dengan Cara Yang Serupa Kalau Pusatnya Itu H K K Berarti Sama Kan Kalau Pusatnya H K Persamaan Umumnya Adalah X Min H Pangkat 2 Per A Kwadrat Dikurang Y Min K Pangkat 2 Per B Kwadrat Sama Dengan 1 Nah Kalau Misalnya Diketahui Titik yang Singgung Titik Singgungnya Ini Berarti Kita Tinggal Substitusi Salah Satunya Jadi X 1 H Dikalikan Dengan X Min H Per A Kwadrat Dikurang Y 1 K Dikalikan Dengan Y Min K Per B Kwadrat Sama Dengan 1 Ini Soalnya Tentukan Garis Tentukan Garis singgung Pada Hyperbola X Kwadrat Per 8 Dikurang Y Kwadrat Per 4 Sama Dengan 1 Di Titik 4,2 Titik Ini Cukup Kita Substitusi Jadi Tadinya X Kwadrat Menjadi X 1 X Atau 4 X Per Nya Sama Per A Kwadrat Y Per 8 Yang tadinya Y Kwadrat Kita Ganti Jadi Y 1 Y Y Y 2 Dikali Y 2 Y Per 4 Sama Dengan 1 Kita Sederhanakan Menjadi X Min Y Sama Dengan 2 Disamakan Penyebutnya Atau Misalnya Semua Suku Kita Kalikan Dengan 8 Kita Peroleh 4 X Min 4 Y Sama Dengan 8 Kalau Kemudian Semuanya Dibagi 4 Jadi X Min Y Sama Dengan 2 Atau Bentuk Lainnya Y Sama Dengan X Min 2 Gitu Itu ya Nah Bagaimana Kalau Gradiennya Diketahui Diketahui A kuadrat A kuadrat A kuadrat B kuadrat Nah ini Nilai Y Ini Diganti Dengan MX Plus N Jadi MX Plus N Pangkat 2 Ya Ketika Diselesaikan Bentuk Aljabar Ini Nanti Akan Diperoleh Persamaan Kuadrat B kuadrat Dikurang A kuadrat M kuadrat X kuadrat Dikurang 2A kuadrat M N X Ditambah Min A kuadrat N kuadrat Dikurang A kuadrat B kuadrat Sama dengan 0 Nah Disini Yang perlu Diperhatikan Agar Garis Menyinggung Hyperbola Maka Determinannya Ini Harus Sama dengan 0 Determinan Itu Dibuat Sama dengan 0 Determinan D kuadrat Min 4AC Itu Ini Jadi Ini Sebagai Nilai A nya Itu adalah B kuadrat Min A kuadrat M kuadrat Kemudian B nya Itu adalah Min 2A kuadrat M N Konstantanya Yang Min A kuadrat N kuadrat Dikurang A kuadrat B kuadrat Ini yang Konstantanya Sehingga Kalau cari Determinannya Yang Ini Koefisien Dari X nya Dikuadratkan Kemudian Dikurang 4 Dikalikan Dengan Koefisien Dari X kuadrat Kemudian Dikalikan Dengan Koefisien Dari C nya Dari Konsepnya Itu Sama Dengan 0 Nanti Diperoleh Nilai N nya N kuadrat Sama Dengan A kuadrat M kuadrat Dikurang B kuadrat Sehingga N nya Adalah Plus minus Akar Dari A kuadrat M kuadrat Dikurang B kuadrat Nah Kemudian Tadi kan Persamaannya Adalah Y sama Dengan MX Plus N Nah Ternyata N nya Tidak lain Adalah Plus minus A kuadrat M Plus minus Akar Dari A kuadrat M kuadrat Min B kuadrat Jadi tinggal Di Substitusi Diperoleh Nilai Ini ya Y sama Dengan MX Plus minus Akar Dari A kuadrat M kuadrat Dikurang B kuadrat Nah Jangan lupa Tadi Kalau dia Horizontal Berarti Nilai M nya itu Harus Lebih dari B per A Atau Kurang dari Negatif B per A Seperti itu Nah Bagaimana Kalau hiperbolanya itu Kusatnya Tidak 0,0 Gitu ya Nah Berarti ini pakai Konsep Translasi Ini nanti Lebih Lanjut Konsep Translasi Ini dipelajari Di Geotrans Tapi Ya Sederhananya Seperti ini Kalau ada Misalnya X Koma Y Koriner X Koma Y Kemudian Dia ditranslasi Sejauh H K K Pusatnya Tadinya 0,0 Kemudian Bergerak Jadi H K Digeser Sehingga Nanti kita Peroleh Seperti ini Y nya Jadi X Min H Kemudian Y Min K Sehingga Sebenarnya Pakai yang Ini kita sudah Lakukan Y nya Berubah Jadi Y Min K X Berubah Jadi X Min H Ini diperluas Diperluas Konsep Garis Singgung Tadi Yang awalnya Y Sama Dengan MX Plus Minus A M B 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 Pusat 0,0 Nah Kemudian Ditranslasikan Ketika Hiperbola Tersebut Pusat H K Maka Persamaan Garis Singgung Hiperbola Tersebut Menjadi Y Min K Sama Dengan M Dikalikan X Min H Plus Minus Akar Dari A M Kuadrat Dikurang B Kuadrat Syaratnya Masih Sama Ini Contoh Ketika Diketahui Hiperbola Yang tadi Persamaan Sama X Kuadrat Per Delapan Dikurang Kuadrat Per Empat Sama Dengan Satu Diketahui Gradian Negatif Satu Gradian Diketahui Negatif Satu Kemudian Tinggal Pakai Yang Tadi Karena Pusatnya 0,0 Berarti Langsung Pakai I Sama Dengan Mx Plus Minus A Kuadrat Akar M Kuadrat Dikurang B Kuadrat M Minus 1 Jadi Mx Adalah Minus 1 Dikali X Plus Minus Akar Dari Tadi A Kuadrat M Kuadrat A Kuadrat 8 M Kuadrat Minus 1 Dikuadrat Jadi 1 Min B Kuadrat 4 Maksudnya Dikur oleh Y sama dengan Min X Plus Minus Akar 4 Atau Y sama dengan Min X Plus Minus 2 Ya Jadi Yang Satu Y X Plus Y Sama Dengan Minus 2 Yang Satunya X Plus Y Sama Dengan 2 Satunya Lagi X Plus Y Sama Min 2 Atau Kalau Mau Ditulis Dalam Y Sama Dengan Berarti Gradiennya Persamaan Garis Singgungnya Adalah Y Sama Dengan 2 Min X Yang Satu Lagi Y Sama Dengan Min 2 Min X Jadi Sudah Ada Tadi 2 Kasus Yang Pertama Kalau Diketahui Satu Titik Yang Menjadi Titik Singgung Nah Yang Kedua Kalau Diketahui Gradien Garis Singgungnya Maka Kita Bisa Menentukan Persamaan Garis Singgung Fiver Bola Kalau Yang Ini Kondisinya Ketika Garis Singgung Hiperbola Melalui Titik Yang Ada Di Luar Hiperbola Misalnya Titik X0 Y0 Berarti Untuk Setiap Titik Yang Melalui Titik A Misalnya Dimana A Itu Diluar Hiperbola Katakan Ada Hiperbola Yang Persamaan X Kuadrat Per A Kuadrat Dikurang Y Kuadrat Per B Kuadrat Sama Dengan 1 Atau Kalau Pusatnya H K Berarti X Min H Pangkat 2 Per A Kuadrat Dikurang Y Min K Pangkat 2 Per B Kuadrat Sama Dengan 1 Kemudian Ada Titik Yang Berada Di Luar Hiperbola Misalnya Titik A Yang Koordinatnya Adalah X 0 Y 0 Berarti Kita Bisa Memandang Misalnya Ada Titik Lain Yang Di Hiperbola Misalnya Adalah Titik B Dan C B Dan C Itu Di Hiperbola Berarti B Itu Ada Di Hiperbola Mengenuhi Persamaan Hiperbola C Juga Misalnya Titik B Itu Koordinatnya Adalah X1 Y1 Kemudian C Itu X2 Y2 Berarti Kalau Ada A Di Luar Hiperbola Dan B Pada Hiperbola Maka Ab Pasti Menyinggung Hiperbola Titik 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 Singgung Di B Demikian Dengan AC AC Juga Pasti Menyinggung Hiperbola Titik Singgung Di C Nah BC Karena Dua-duanya Itu Adalah Titik Pada Parambola Maka Ketika B Dan C Dihubungkan Maka Dipe Oleh BC Itu Adalah Garis Polar Garis Polar Ini Kemarin Juga Di Elip Sempat Kita Bahas Tentang Garis Polar Nah Garis BC Itu Adalah Garis Polar Atau Garis Kutub Yang Persamaannya Adalah X Per A Kuadrat Dikurang Y Per B Kuadrat Semenengan 1 Dimana X 0 Dan Y 0 Itu Adalah Titik Yang Ada Di Luar Hiperbola Silah Kebayang Jadi Ada Hiperbola Kemudian Ada Garis Polar Yaitu Garis Yang Menghubungkan Dua Titik Pada Hiperbola Nah Untuk Memperoleh Persamaan Garis Polar Tersebut Kita Gunakan Titik Lain Yang Justru Bukan Titik B Maupun C Tapi Titik A Yang Ada Di Luar Parabola Dimana AB Itu Adalah Garis Singgung AC Garis Singgung Nah Ini Persis Seperti Yang Garis Polar Pada Elips Jadi Kita Gunakan Titiknya Justru Bukan Titik Untuk Memperoleh Persamaan Garis BC Garis Polar BC Itu Justru Memanfaatkan Titik Di Luar BC Yaitu Titik A Tapi Tetap Ada Hubungan Antara A Dengan BC Apa Yaitu AB Adalah Garis Singgung AC Juga Garis Singgung Seperti Itu Langkah Persamaan Garis Polar BC Menjadi X Per A Kuadrat Dikurang Y Per B Kuadrat Sama Dengan 1 Itu Kalau Di Pusatnya 0,0 Hyperbola Yang pusatnya 0,0 Kalau Pusatnya H K Tinggal Perluas Lagi Jadi Ini Jangan Sampai Keliru Jadi Untuk Menentukan Garis Polar BC Digunakan Titik Bantu X 0,Y 0 Dimana X 0,Y 0 Ini Bukan B Bukan C Melainkan Titik Lain Selain BC Yang Ada Di Luar Hyperbola Tapi Itu Punya Hubungan Dengan Titik B Dan C Seperti Ini Ini Ilustrasi Dari Yang Tadi Ini Ada B Ada C Ketika Dia Dihubungkan BC Ini Menjadi Garis Kutub Garis Polar B X 1,Y1 C X 2,Y2 Kemudian Ada Titik Lain Yang Diluar Hyperbola Tersebut Titik A Misalnya X 0,Y 0 Tapi Syaratnya Si A Ini Ketika Dihubungkan Ke B Jadi Garis Singgung AB Kemudian Si A Juga Bisa Dihubungkan Ke C Jadi Garis Singgung AC Nah Maka Untuk Mencari Persamaan BC Kita Manfaatkan Si A Jadi Misalnya Parabola Ini Jadi Persamaannya X Kuadrat Per Y Kuadrat Min Y Kuadrat Per B Kuadrat Sama Dengan 1 Untuk Mencari Persamaan BC Menjadi X 0 X Per A Kuadrat Min Y 0 Y Per B Kuadrat Sama Dengan 1 Nah Ini Misalnya Ada Garis Singgung Hyperbola X Kuadrat Per Delapan Min Y Kuadrat Per Sembilan Sama Dengan 1 Yang Melalui Titik 6,6 Nah Ini Dicek 6,6 Kira-kira Kalau Dimasukkan Kesini Itu Posisinya Dimana Apakah Pada Parabola Atau Di Antara Parabola Atau Ada Di Dalam Parabola Dicek Apakah Dia Sama Dengan 1 Atau Kurang Dari 1 Atau Lebih Dari 1 Kalau Kita Cek 6,6 Ini Kita Cek 36 Per 8 Dikurang 36 Per 9 Kira-kira Lebih Sama Dengan 1 Lebih Dari 1 Atau Kurang Dari 1 Kurang Dari 1 Berapa Kurang Dari 1 Kurang Dari 1 Iya Apa Lebih Dari 1 Coba Kurang Ibu 36 Per 8 Dikurang 36 Per 9 Iya 0,5 Oke Berarti Kurang Dari 1 Kurang Dari 1 Sehingga Kalau Kurang Dari 1 Berarti Dia Posisinya Di mana Dicek Tadi Di luar Parabola Ya Di luar Parabola Berarti Di luar Parabola Berarti Ini Dia Bukan Pada Parabola Berarti Garis Singgung Ini Melalui Titik 6,6 Berarti Persamaan Garis Kutub Kita Bisa Manfaatkan Titik 6,6 Ini Jadi Dia Seolah Bisa Berperan Sebagai Si A Karena Katanya Garis Singgung Parabola Hiperbolanya Ini Melalui Si 6,6 Kan Jadi Ilustrasinya Kurang Lebih Seperti Ini Maka Untuk Mencari Persamaan Garis Kutubnya Kita Manfaatkan Si Titik 6,6 Sebagai X0 Y0 Langsung Disubritus Saja Ke Persamaan Hiperbolanya Jadi 6 X Per 8 Dikurang 6 Y Per 9 Sama Dengan 1 Kalau Mau Disederhanakan Jadi Y Sama Dengan 1 Per 8 9 X Min 12 Atau Apa Namanya Y Sama Dengan 9 Per 8 X Dikurang 12 Per 8 Itu Boleh Pakai Bentuk Yang mana Saja Nah Ini Kita Oh Oke Ini Baru Untuk Mencari Persamaan Garis Kutub Saja Sedangkan Yang Ditanya Apa Namanya Garis Singgungnya Ini baru Persamaan Kutubnya Nah Kemudian Kalau Persamaan Yang Pertama Tadi Dipotong Dengan Hyperbola Nah Jadi Perhatikan Baik-baik Soalnya Apa yang Diketahui Apa yang Ditanyakan Nah Disini Diketahui Titiknya 6,6 Ternyata Ketika Dicek 6,6 Itu Tidak Pada Parabola Kalau 6,6 Itu Adalah Titik Singgung Ya Dia itu Melalui Garis Singgung Kemudian Dia ada Di Perbola Kan Si Ini Si I Sama Dengan Seper Delapan Dikali 9 X Min 12 Kan Udah Langsung Jadi Persamaan Garis Singgung Tapi Sayangnya 6,6 Ini Tidak Pada Parabola Bukan Titik Singgung Sehingga Ini Bukan Persamaan Garis Yang Ditanya Ternyata Adalah Garis Singgung Jadi Kita Belum Sampai Pada Solusi Nah Di Sini Persamaan Satu Tadi Persamaan Garis Polarnya Atau Garis Kutubnya Itu Misalnya Dipotongkan Dengan Parabola X Kuadrat Per Delapan Dikurangi Kuadrat Per Sembilan Sama Dengan Satu Jadi Disini Nilai Y Ini Kita Substitusi Dengan Nilai Tadi Sepert Delapan Sembilan Min X Sorry Sepert Delapan Dikali Sembilan X Min 12 Ini Kita Substitusi Nilai Y Dengan Persamaan Y Yang Tadi Di Garis Kutub Sehingga Ketika Di Uraikan Akan Diperoleh Persamaan X Kuadrat Min 24 X Plus 80 Sama dengan 0 Jadi Diperoleh X 4 Atau X 20 X 4 Dan X 20 Ini Adalah Apsis Apsis Dari Titik Yang Ada Pada Hiperbola 9 Gimana Gimana Kita Yakin Kalau Dia Ada Pada Hiperbola Karena Kita Memanfaatkan Persamaan Hiperbola Yang Sama Dengan Satu Ini Kita Sudah Y Ketika Diperoleh Nilai X Berarti Ini Adalah Nilai Nilai Apsis Yang Dari Titik Yang Pada Hiperbola Baru Dapat Apsis Kita Cari Ordinat Kita Cari Ordinat Dengan Yang Y Sama Dengan Seperti 8 9 X Min 12 Tadi X Ada Dua Ada X 4 Kita Sertitusi Kepersamaan Garis Polarnya Diperolah Y 3 Berarti Sudah Dapat 1 Titik 4,3 Cukup 1 Titik Berarti Persamaan Garis Singgungnya Adalah X1 X Per A Kuadrat Dikurang Y1 Y Per B Kuadrat Sama 1 X1 Diganti Dengan 4 Y1 Diganti Dengan 3 Kita Peroleh 3X Min 2 Y Sama Dengan 6 Sebagai Garis Singgung Yang Pertama Garis Singgungnya Pasti Ada Dua Kayak Gambar Ini Garis Singgung Yang Pertama Misalnya Yang AB Garis Singgung Yang Yang kedua Adalah Yang AC Garis Singgung Yang Pertama Sudah Kita Peroleh Dengan Memanfaatkan Apsis X Sama Dengan 4 3X Min 2 Y Sama Dengan 6 Berikutnya Kita Manfaatkan Apsis X Sama Dengan 20 Kita Substitusi Ternyata Dapat Y Sama Dengan 21 Kita Substitusi Titik Ini Ke Apa Namanya Persamaan X Ada 1 Untuk Memperoleh Persamaan Garis Singgung Ternyata Diperoleh Persamaan Tadi Beberapa Contoh Soal Yang Sudah Saya Berikan Kita Bisa Mengaplikasikan Mencari Persamaan Garis Singgung Yang Pertama Ketika Diketahui Langsung Titik Singgung Kemudian Ada Kita Cari Persamaan Garis Singgung Ketika Diketahui Gradien Gradien Garis Singgung Kemudian Contoh Soal Yang Ini Ketika Diketahui Titik Lain Di Luar Parabola Kita Cari Dulu Titik Parabola Hiperbola Titik Lain Di Luar Hiperbola Dimana Dari Titik Itu Kita Bisa Cari Persamaan Garis Polar Garis Kutub Dari Situ Kita Nanti Akan Memperoleh Titik Yang Bisa Ditarik Dari Titik Di Luar Hiperbola Tadi Bayangkan Yang ABC Tadi Yang Di Luar Ketika Kita Memperoleh Titik Singgung Maka Kita Bisa Kembali Ke Kasus Yang Pertama Tadi Mencari Persamaan Garis Singgung Hiperbola Ketika Diketahui Titik Singgung Yang Melalui Garis Singgung Dan Juga Berada Pada Hiperbola Gitu Ya Mungkin Agak Kompleks Tapi Kalau Pelan-pelan Dipahami Insya Allah Bisa Dikerjakan Soal-soal Yang Oke Itu Sebenarnya Yang Berkaitan Dengan Hiperbola Sudah Selesai Nah Tapi Ini Ada Sedikit Tambahan Yang Berkaitan Dengan Rotasi Sistem Koordinat Atau Nanti Nanti Dulu Yang Rotasi Supaya Kita Fokus Dulu Ke Hiperbolanya Ini Tinggalkan Dulu Ya Ini Kita Langsung Ke Latihan Soal Bisa Tolong Di Screenshot Dulu Latihan Soalnya Nanti Karena Saya Belum Kirim Ini PFT Maksudnya PDF Sudah Sudah Oke Yang Kedua Nah Ini Sampai Nomor Empat Aja Lima Dan Enam Ini Berkaitan Dengan Rotasi Nomor Empat Silahkan Sudah Ya Oke Jadi Ada Empat Soal Yang Berkaitan Dengan Asim Top Dan Persamaan Garis Singgung Hiperbola Silahkan Dikerjakan Saya Sambil Kirim PPT Bisa Akses LMS Tidak Bisa Ibu Ya Saya Kirim Ke LMS Ya Mungkin Kirim Ke LMS PPT Ibu Ibu Terima kasih. 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 Yang nomor satu itu soalnya tentukan persamaan asimptot dari hiperbola 2x kuadrat min 9y kuadrat sama dengan 18. Nah yang pertama itu kita ubah dulu bentuk persamaan ini menjadi bentuk kepersamaan hiperbola. Karena dia di titik 0,0 maka persamaannya menjadi x kuadrat min A min y kuadrat per A min y kuadrat per B sama dengan 1. Nah disini kita bagi dengan 18 agar mendapatkan 1 di sebelah kanan. Maka persamaannya menjadi x kuadrat per 9 min y kuadrat per 2 sama dengan 1. Nah dari bentuk ini kita dapat nilai A sama B nya yaitu A kuadrat yang itu sama dengan 9 maka A nya sama dengan 3. Nah disini B kuadratnya itu 2 maka nilai B nya akar 2. Nah dari nilai B sama A nya akar 2 per 3 X. Nah maka persamaannya itu ada y sama dengan positif 1 per 3 akar 2 X atau y sama dengan min 1 per 3 akar 2 X. Oke baik itu ya tadi sudah diketahui apa namanya persamaan hiperbolanya ya untuk cari asimtot tinggal identifikasi ya nilai A dan juga nilai B nya. Ya jadi ada 2 asimtot ya yang pertama persamaannya adalah y sama dengan 1 per 3 akar 2 X ya kemudian nah yang kedua y sama dengan min 1 per 3 akar 2 X. Baik terima kasih Triani. Oke terima kasih Bu. Oke terima kasih Bu. Oke terima kasih. 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 X pangkat 4 kuadrat, min 144, ini kita kali silang, dikurang 25, dikali Y pangkat 5 kuadrat, ditambah 625, min 706, semangat 0. Terus, ini 9 dikali X kurang 4 kuadrat, dikurang 25 kali Y pangkat 5 kuadrat, sama dengan, ini min 144, min dakwas jadi positif, min 625, pindah kuat jadi negatif, awalnya positif, lalu min 706 dipindahin jadi positif, maka 9 kali X kurang 4 kuadrat, dikurang 25 kali Y min 5 kuadrat, sama dengan 225. 9 per 225 kali X min 4 kuadrat, min 25 dikali Y pangkat Y min 5 kuadrat, per 225, sama dengan 1. Supaya ruas kanannya harus hanya bernilai 1, yang sesuai dengan persamaan umum hiperbola, maka setiap ruas dibagi dengan 225. Hasilnya seperti ini ya, apabila dibagi dengan 225. X kurang 4 kuadrat per 45, dikurang 1 per 9 kali Y min 5 kuadrat, sama dengan 1. Untuk A-nya itu 45, A kuadratnya 45, maka A-nya sama dengan 3 kar 5. Untuk B kuadratnya sama dengan 9, maka B-nya sama dengan 3. Lalu untuk kelanjutannya, maaf, kelanjutannya, maka ini dibentuk persamaan asimptok tersebut adalah Y min 5 sama dengan plus minus 1 per 5, 1 per 5 dikali 1 per 5 ya, 1 per 5 dikali X min 4. Oh, ini maksudnya itu dibagi, tadi 1 per 5 akar 1 per 5-nya itu A dibagi B ya, 3 per 3 dibagi 3 akar 5. 3 dibagi 3 akar 5, jadi 1 per 5 akar 5. Plus minus 1 per 5 akar 5 dikali X min 4. Nah, ini Y min 5 sama dengan plus minus 1 per 5 dikali 5X minus 4 per 5 akar 5. Mungkin seperti itu, Bu, jawaban saya. Maaf, mungkin masih ada, sebelumnya mohon maaf juga, kalau masih ada kekeliruan jawaban dari saya, Bu. Bagaimana menurutku? Oke, baik. Ya, coba kembali ke gambar sebelumnya. Gambar yang pertama. Oke. Nih ya, di sini sudah benar ya. Ubah dulu persamaannya jadi bentuk kanonik ya, sehingga kita bisa identifikasi persatnya adalah 4,5 ya. Kemudian A-nya, A kuadratnya 45, B kuadratnya 9. Berarti langsung di substitusi ya ke apa namanya, persamaan asimptot ya. Y min gimana Y? Y min K ya. Y min K eh, sorry, maaf. Maksudnya ke ini pusatnya pusatnya 4,5, oke. A-nya 3 akar 5, kemudian B-nya 3 ya. berikutnya ke persamaan asimptot yang Y sama dengan karena pusatnya ada H min K-nya ya. Berarti di apa namanya, di substitusi ke Y min K sama dengan plus minus ya. Plus minus berarti tadi K-nya berapa? Hanya 5 ya. ya, berarti Y min 5 plus minus B-nya itu adalah 3 ya, kemudian A-nya 3 akar 5. X min H. H-nya adalah 4. Oke, benar ya. Sepertinya sudah tepat, tapi mungkin masih bisa disederhanakan nih. Ibu, maaf. Ya, Ibu. Tadi nilai A-nya berapa ya, Ibu yang bintang? Seharusnya saya dapatnya A-nya 5 dan B-nya 3, Ibu. ya, saya sama sama dengan Madya, Ibu. Oh ya, sorry. Sama kembali ke yang tadi. Nilai A-nya berapa? 5. Harusnya A-kuadratnya 25 ya. Kayaknya bintang salah di bagian Y kuadrat min 10. Kembaginya salah ya? Yang di Y kuadrat min 10 ya. Oke, disini kan ada Oh iya, bintang. Disini kan ada min 250 ya. Soalnya, soalnya apa sih yang nomor berapa tadi? Nomor 2. Sebentar. Oh iya, nomor 2. Oh iya, bintang. Ini kan ada min 25 Y kuadrat min 250 Y ya. Ya. Min 25 Y kuadrat min 250 Y. Kalau tadi pakai min 10 Y, oh iya, maaf ya. Disini ya. Kalau pakai min 10 Y itu berarti sama dengan plus 250 Y ya. Nah iya, disitu. Bedanya di ini aja, Ibu. Di pembagi di akhir, di bawah. Jadi ketika di akhir, nanti kan coba di ini lagi, di sisir lagi dari atas. Oh iya. Berarti ini kan harusnya nah iya, itu ya. Nah, jadi A-nya berapa? A kuadratnya 25. Oke, terima kasih koreksinya. Berarti A-nya 5 ya. A-nya 5 ya. Berarti boleh lanjut disitu bintang, berarti asymptotnya jadi bisa nggak lanjut langsung disini. Ini kan di sebelah kanan masih ada space. Oh, mau disini boleh. di sebelah kanan 10 dan 10 dan 11 dan 45 , Oke, jadi lebih sederhana ya hasilnya. Berarti nilai A-nya berapa tadi? A-nya 5 ya, B-nya... Jadi A-nya 5, B-nya 3 ibu. Oke, kalau pusatnya berarti sudah sama ya kalau pusatnya? Sama ya. Pusatnya gimana? Jadi A-nya harusnya pusatnya yang K itu min 5 ibu. Jadinya Y plus 5. Berarti Y plus 5 ya? Iya. Ya, betul. Jadi Y plus 5 sama dengan plus minus 3 per 5 X min 4 ya. Oke gitu ya. Nah, nanti ini bisa disederhanakan. Plus 5-nya bisa dikumpulkan. Oke, tolong dilanjutkan dulu. Jadi Y plus 5 sama dengan plus minus 3 per 5 X ya. Min 12 per 5 E. Masih ada akar 5-nya. Nah, ini plus minusnya cukup di awal aja ya. Jadi kan Y sama dengan seri Y min K ya tadi. Y min K sama dengan plus minus B per A X min H ya. Berarti yang pertama adalah Y plus 5. Kemudian 3 per 5 X min 4 gitu ya. Yang kedua berarti Y sama dengan negatif 3 per 5 X dikalikan dengan X min 4. Nah, ini hati-hati juga bintang ketiga. Ketika aku menuliskan plus minusnya ya. Karena kan plus minusnya kan sebetulnya ada di awal ya. Gitu ya. Nah, karena ininya ada X min 4. Berarti ketika dia plus. Nah, nanti dalamnya itu min. Oke, betul ya. Gitu ya. Nah, ketika dia itu min. Min 3 per 5 X berarti dalamnya itu jadi plus. Sampai ya plus 2 plus 5. Terima kasih. Ini... Tidak... Tidak... Sampai ya. Terima kasih. 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 Min 37 ya? Min 37 per 5, kalau yang satu lagi sama dengan min 3 per 5X. Ini yang satunya 3 per 5X min 13 per 5 Ibu. Terima kasih. 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 MY jenis. Terima kasih. Yang positif Y plus 5 sama dengan 3 per 5 Buka kurung X min 4 Begitu Yang kedua Persamaannya adalah Y plus 5 yang negatif Y plus 5 sama dengan Negatif 3 per 5 Buka kurung X min 4 Oke Sampai situ Kita sekarang Selesaikan dulu yang positif Berarti kalau yang positif itu kan berarti Yang Y plus 5 sama dengan 3 per 5 Dikali X min 4 Atau Y plus 5 sama dengan 3 per 5 X Dikalikan dengan 3 per 5 Dikali X kemudian Negatif 3 per 5 Dikali 4 kan Jadi akan dapat Y plus 5 Sama dengan 3 per 5 X Min 12 per 5 Oke 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 Nah Itu dulu ya Satu-satu dulu Nah yang positif tadi berarti kan Plus 5 nya ini kan Pindah ruas ke kanan kan ya Pindah ruas ke kanan Jadinya Y sama dengan 3 per 5 X Min 12 per 5 Min 5 Ya Min 5 ini Kalau dijadikan pecahan Dengan penyebut 5 Kan sama aja 25 per 5 ya Jadi Y sama dengan 3 per 5 X Min 12 per 5 Min 25 per 5 Min 12 per 5 Min 25 per 5 Itu kan Sama aja Min 37 per 5 Ya Ya Itu yang pertama ya Nah kalau yang kedua Y plus 5 Sama dengan Min 3 per 5 X min 4 Ya X min 4 Berarti Y sama dengan Min 3 per 5 X Nah Ini hati-hati Yang min 37 per 5 Itu bukan yang Min 3 per 5 X Tapi yang plus 3 per 5 X Ya Makanya tadi saya bilang Plus minusnya ini Jangan dua-duaan begini Ya plus minusnya Hanya di awal Hanya di awal Karena apa? Karena nanti plus minusnya Akan ketemu dengan Negatif yang di dalam Jadi malah Nah iya Nanti ya Jadi malah berbeda Oke Gitu ya Oke Betul Kalau seperti itu Betul ya Jadi Y sama dengan Satu lagi Min 3 per 5 X Min 3 per 5 X Min 12 per 5 Eh sorry Min 13 Min 13 per 5 Oke Gitu ya Gimana yang lain Ada tanggapan Udah cocok belum? Sudah Ibu Sudah ya Nah ini ya Bintang Hati-hati ketika Menuliskan plus minusnya ya Nah ini tadi Sudah Hampir betul Tapi karena disini Plus minus Di depan ada plus minus Nah Di tengah-tengah ini Kan ada negatif ya Plus minus ini kan Sama negatif yang disini Justru akan Berkebalikan ya Kan berkebalikan Kalau di depannya plus Nanti di tengahnya ini Justru jadi Negatif Kalau yang di bawah Di depannya negatif Justru di tengahnya ini Akan jadi Positif Gitu ya Oke Cocok ya Berarti Sudah diperoleh Persamaan kedua Asimtotnya Yang pertama Y sama dengan Min 3 per 5 X Min 13 per 5 Yang satu lagi Y sama dengan 3 per 5 X Min 37 per 5 Oke Terima kasih Bintang Dan juga Koreksinya tadi Dari Madia dan Septyani Lagi Ibu Mohon maaf Atas kekeliukannya Kekeliukannya Ya Bu Oke Gak apa-apa Kita jadi Sama-sama diskusi Disini ya Tadi saya juga Korang kelihatin Baik Berikutnya Yang Nomor Tiga Nomor tiga Itu ada Farikha Azahra Silahkan Farikha Ijin saya Sudah terlihat 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 Soalnya itu Tentukan persamaan Garis lingkung Hyperbola Dari persamaannya itu X Min 3 Kuadrat per 18 Min Y Plus 4 Kuadrat per 9 Sama dengan 1 Yang melewati Titik Min 3 Min 1 Nah pertama-tama itu Disubstitusi dulu Si Min 3 Sama Min 1 Kedalam persamaan Buat Mengetahui Apakah Titik itu Di luar Apa Di dalam Hyperbolanya Kalau misalkan Disubstitusi Min 3 Kan dapat Min 6 Kuadrat Yang Y Berarti dapat 3 Kuadrat Min 6 Kuadrat itu kan 36 Dibagi 18 Itu kan 2 Kemudian 3 Kuadrat itu 9 Per 9 Ke 1 Jadi 2 Kurang 1 Itu 1 Jadi sama dengan 1 Jadi si titik Min 3 Min 1 Betulnya itu Melalui Melalui Atau Di dalam Hyperbola Maka Persamaan Garis Singgung Hyperbolanya Itu Bisa dipakai Rumus X Min 3 Dikali X Min 3 Per 18 Dikurang Y Plus 4 Dikali Y 1 Plus 4 Per 9 Sama dengan 1 Kemudian X 1 Dan Y Satunya Itu Kita Substitusi X Satunya Disubstitusi Pakai Min 3 Jadinya X Min 3 Dikali Min 3 Min 3 Per 18 Dikurang Y Plus 4 Kemudian Yang Y Satunya Ini Kita Substitusi Sama Min 1 Jadi Min 1 Plus 4 Per 9 Sama dengan 1 Kemudian X Min 3 Min 3 Min 3 Jadi Min 6 X Min 3 Dikali Min 6 Per 18 Dikurang Y Plus 4 Min 1 Plus 4 Jadi 3 Jadinya Y Plus 4 Dikali 3 Per 9 Sama dengan 1 Kemudian Dikali Kedalam Jadi Min 6 X Plus 18 Per 18 Dikurang 3 Y Plus 12 Per 9 Sama dengan 1 Kemudian Ini bisa Disederhanain Yang pertama Ini bisa kita Bagi Sama 6 Jadinya Min X Plus 3 Per 3 Yang bentuk Keduanya Ini Bisa Dibagi Sama 3 Jadinya Y Plus 4 Per 3 Sama dengan 1 Kemudian Karena Penyebutnya Sama-sama 3 Bisa Kita Kaliin 3 Sehingga Didapetin Min X Plus 3 Min Y Min 4 Sama dengan 1 Kemudian Jadi Min X Min Y Sama dengan 1 Min 3 Plus 4 Jadi Min X Min Y Sama dengan 2 Terus Kita Kaliin Sama Min 1 Jadi X Plus Y Sama dengan Min 2 Jadi Persamaan Garis Singgung Hiperbolanya Melalui Min 3 Min 1 Itu Y X Plus Y Sama dengan Min 2 Apakah Ada yang Sama Baik Coba Dilihat Lagi Ke atas Oke Disini Dia bilang Melewati Titik Min 3 Min 1 Kemudian Tadi Farha Coba Memeriksa Kedudukan Atau Posisi Titik Tersebut Ternyata Dia Pada Hiperbola Bukan Di dalam Maksudnya Di Hiperbola Oh iya Di Garisnya Itu Berarti Kalau Seperti Itu Berarti Di Jadi Posisinya Itu kan Ada yang Di luar Di dalam Sama Di Kalau Di sini Berarti Di Hiperbola Oke Karena Dia ada Di Hiperbola Titiknya Berarti Itu Tidak lain Adalah Titik Singgung Titik Tersebut Melalui Garis Singgung Dan Ada Di Hiperbolanya Berarti Itu Adalah Titik Singgung Berarti Persamaan Garis Singgung Hiperbolanya Disitutusi Titiknya Tadi Min 3 Min Berapa Min 3 Min 1 Berarti Yang 1 X Min 3 Yang 1 Min 3 Min 3 Kalau Yang Y Yang 1 Y Plus 4 Nah Dikalikan Dengan Min 1 Plus 4 Oke Disederhanakan Jadi Diperoleh Seperti Ini X Plus Y Sama Dengan 2 2 Min 2 Ada Yang Berbeda Teman-teman Yang lain Jawabannya Tidak ada ya Oke Terima kasih Farika Terima kasih Yang keempat Kauzan Silahkan Kauzan Ya Sudah Kelihatan Ya Sudah Jadi Soal nomor 4 Itu Nyari PGS PGS Superbolanya Yang Diketahui Gradientnya 1 Berpusat Di H Komaka Berarti Pusatnya Adalah Min 1 1 Jadi Kita Kita Bisa Pakai Mencari PGS Dengan Pusat H Komaka Dan Ketahui Gradient Berarti Kita Ketahui H Kwadrat 12 P Kwadrat 8 H Nya Itu Min 1 Dan K Nya Itu 1 Jadi Kita Bisa Langsung Ke Pengerjaan Y Min K Sama Dengan M Dikari X Min H Plus Minus Akar A Kwadrat M Kwadrat Min B Kwadrat Tinggal Kita Substitusi A Semuanya A Nya 1 A Min 1 M Nya 1 A Kwadrat C 12 B Kwadrat C 8 Berarti Jadi Y Min 1 Sama Dengan X Plus 1 Plus Minus Akar 4 Oke Kita Pindah Min 1 Ke Ruas Kanan Jadi X Plus 2 Plus Minus Akar 4 Maka Y Nya Adalah Garit Pgs nya X Plus 4 Atau Y Sama Dengan X Ini 2 Plus 2 Kan 4 Sama 2 Min 2 Terima 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 Untuk Yang Nomor 4 Ini Berarti Sudah Diketahui Gradientnya Jadi Kita Tinggal Identifikasi Pusatnya Dan Juga Nilai A Kwadrat Dan B Kwadrat Untuk M Sudah Diketahui Dimasukkan Persamaan Garis Singgung Hyperbola Yang Melalui Pusat H K Dan Diketahui M Gradientnya Sehingga Diperoleh Ada Dua Persamaan Garis Singgung Yang Pertama Y Sama Dengan X Plus 4 Yang Kedua Y Sama Dengan X Terima Kasih Kauzan Baik Tadi Sudah Empat Soal Sudah Diferjakan Sebenarnya Tadi Yang Saya Siapkan PPT Ada Tentang Rotasi Juga Tapi Saya Agak Ragu Sepertinya Ini RPS Keliru Karena Ya Harusnya Rotasi Itu Tidak Di Geoanalitik Kayaknya Di Geotrans Nanti Sementara Saya tinggalkan Dulu Nanti Sampai Saya Cek Kembali RPS Kalau Memang Itu Masuk Materi Nanti Saya Jelaskannya Di Keteng Berikutnya Untuk Hari ini Mungkin cukup Di Asimtot Dan Persamaan Garis Inggung Hyperbola Tadi Juga Sempat Ngebahas Tentang Persamaan Garis Kutub Atau Garis Polar Dan Hyperbola Alhamdulillah Tadi Keempat Soalnya Juga Bisa Dikerjakan Dengan Baik Yang Apa Yang Dua Lagi Itu Berhubungan Dengan Rotasi Jadi Belum Kita Bahas Hari ini Sampai Disini Mungkin Ada Yang Ingin Ditanyakan Atau Ada Tanggapan Silahkan Mungkin Belum Mungkin Sudah Tidak Ada Tanggapan Lagi Bu Dari Saya Oke Baik Terima kasih Yang lainnya Tidak Ada Sepertinya Kalau Belum Ada Lagi Pertanyaan Mungkin Kita Bisa Akhiri Perkuliahan Pada Hari Ini Terima Kasih Atas Perhatian Dan Partisipasinya Semoga Bisa Dipahami Dengan Baik Pertanyaan Pada Hari Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Ibu Terima kasih Sama-sama Selis Terima kasih Sama-sama Terima kasih